Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fati kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fati Pagi buta di saat jalanan masih sepi Seorang kakek berjalan penuh semangat dengan karun tersampai di pundaknya Kakek ini menyambangi diretan tong sampah yang berjejer di sepanjang jalan di depan pertokoan Sampah yang ia pungut adalah sampah plastik dan kardus yang dapat laku dijual Iya, ternyata kakek ini tengah berikhtiar mengais rejeki dari sampah yang dibuang orang Pemulung Selintas pekerjaan pengais sampah atau pemulung memang nampak hina di mata manusia Namun tidak begitu halnya di mata Allah Ada tiga kemuliaan pada profesi ini Yakni, rejeki yang diperoleh adalah rejeki yang halal Dibandingkan dengan para koruptor yang berpakaian dan berdasi rapi Kakek berpakaian compang camping yang bekerja mengais sampah Jauh lebih terhormat Profesi pengais sampah dan pemulung secara tidak langsung telah membantu bumi untuk lebih bersih Kita tahu bahwa sampah plastik tidak mudah diuraikan Sehingga mencembari bumi kita tercinta Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan Rasa lelah akibat bekerja keras mencari rejeki halal Diganjar dengan tercurahnya rasa cinta dari Allah Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis Sesungguhnya Allah ta'ala cinta Senang melihat hambanya lelah dalam mencari yang halal Hadis Riwayat Ad-Dailami Banyak kaum muslim dewasa ini yang jauh dari sifat kerja keras Muslimin sekarang cenderung malas Dan menginginkan memperoleh rejeki dengan cara yang mudah Salah satu cara yang sering ditempu adalah meminta-minta Padahal mengemis adalah profesi yang hina Baik di mata manusia maupun di mata Allah Rasulullah s.a.w. bersabda Kabisha bin Muharriq al-Hilal r.a. berkata Aku pernah memikul tanggungan berat di luar kemampuan Lalu aku datang kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengadukan hal itu Kemudian beliau bersabda Tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami Lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu Setelah itu beliau bersabda Hai kawisah sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh Kecuali bagi salah satu dari tiga golongan Yaitu Satu Orang yang memikul beban tanggungan yang berat di luar kemampuannya Maka dia boleh meminta-minta Sehingga setelah cukup lalu berhenti tidak meminta-minta lagi Dua Orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya Maka dia boleh meminta Sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya Tiga Orang yang tertimpa kemiskinan Sehingga tiga orang yang sehat pikirannya dari kaumnya Menganggapnya benar-benar miskin Maka dia boleh meminta Sampai dia memperoleh sekedar kebutuhan hidupnya Sedangkan selain dari tiga golongan tersebut Hai kawisah Maka meminta-minta itu haram Yang hasilnya bila dimakan juga haram Hadis Dewat Muslim Jadi untuk orang-orang yang sengaja mengemis sebagai profesi Padahal tiga hal di atas yang menjadi syarat diperbolehkannya meminta-minta tersebut Tidak menimpa dirinya Berarti dengan sengaja dia telah memberi makan diri dan keluarganya dengan harta haram Sedangkan jika ada harta haram dalam diri seseorang Maka doanya akan lebih sulit untuk dikabulkan Padahal sholat adalah doa juga Dan merupakan hal pertama yang akan dihisap Dari sinilah seorang Muslim bertolak dari mencari rejeki Sehingga ia tidak sembarangan Dan tanpa peduli dalam mencari rejeki Tidak pula bersikap materialistis Atau Yang penting kebutuhan tercukupi Yang penting perut kenyang Tanpa peduli halal dan haram Atau bahkan lebih parah dari itu Ia katakan seperti kata sebagian orang Yang haram saja susah Apalagi yang halal Sekali-kali tidak Itu adalah ucapan orang yang tidak beriman Bahkan yang halal Insya Allah jauh lebih mudah untuk didapatkan Daripada yang haram Dengan demikian Sebagai seorang Muslim yang taat Ia akan memperhatikan rambu-rambu agamanya Sehingga ia akan memilah Antara yang halal dan yang haram Ia tidak akan menyuapi dirinya Istri dan anak-anaknya Kecuali dengan suapan yang halal Terlebih di jaman seperti yang disifati oleh nabi Akan datang kepada manusia Suatu jaman dimana seorang tidak peduli Apa yang dia ambil Apakah dari hasil yang halal atau yang haram Sohe Hati Srewet Al-Buhari Dan Anasai Dari hadis Abu Hurairah Sohe At-Tarib Nomor 1722 Jadi berbanggalah engkau Wahai pemulung dan pengaih sampah Profesimu Lebih mulia daripada pengemis Atau pejabat tingkat tinggi Yang tidak amanah Akan jabatannya Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.